Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini, kita akhirnya ke datangan UPS dari APC lagi teman-teman ya. Setelah terakhir, gue nge-review UPS itu 3 tahun lalu ya, yang BX1600 MIMS ya. Dan itu sampai sekarang masih gue pake juga ya UPSnya. Sekarang kita ke datangan UPS yang memang dihususkan untuk gaming ya. Entah PC gaming atau konsol seperti Xbox, PS, atau Nintendo Switch ya. Ini adalah APC Back UPS Pro Gaming ya. Dan ini desainnya, kalau gue liat ya, bentukan UPSnya cakep banget teman-teman ya. Dan sekarang, gak usah lama-lama, gak usah banyak cincong, kita liat langsung aja ya lebih dekat ke UPS ini. Kita liat dusnya, kita bongkar isinya, nanti juga akan kita jajal oke. Oke guys, kita menuju boxnya ya. Bisa diliat warna hitam-hijau ala APC ya. Ada gambar UPSnya disini. Terus ini APC, Back UPS Pro Gaming. A battery backup that helps to keep your PC or console protected, connected, and in the game. Disini juga sama ya. Protected, connected, and in the game ya. Left is on, Schneider Electric. Ya, kukil. Karena jujur aja gue kalau ngomongin soal UPS ini, ya dia tuh dokter elektronik teman-teman ya. Kalau misalnya ada kejadian mati listrik atau kayak gimana, ya yang nolongnya ya UPS gitu. Oke, kita liat. Di atas ada tulisan, Back UPS Pro Gaming. Ya, nama dari UPSnya. Di bawah juga nama ya. Back UPS Pro Gaming Battery Backup. Ya. Di samping sini ada tulisan 12 custom disable color ya. Red, green, blue. Ya, kita bisa ganti warnanya ya. Oke, karena memang dia UPS Gaming ya. Nggak lengkap kalau nggak bisa ganti-ganti warna. Ya. Oke. Ada tulisan di sini BGM 2200 ya. MSX ya. Harusnya 2200 ini menunjukkan UPS ini 2200 VA. Ya. Oke. Lalu di samping sini. Nah. Ini ada runtime-nya guys ya. Kalau kita pakai Nintendo Switch, itu kurang lebih 180 Watt. Itu bisa 35 menit. Ya. Oke. Ini gaming time-nya ya. Jadi kalau misalkan running time-nya gini. Ini kita lagi pakai ya konsol kita atau desktop PC gaming kita. Lalu tiba-tiba ada mati listrik atau ngejepret. Yaudah. Si konsol atau PC gaming yang kita pakai itu masih bisa nyala. Dan ini runtime-nya teman-teman ya. Nintendo Switch bisa 35 menit. Xbox Series X ya. 300 Watt bisa 15 menit. PS5 380 Watt bisa 11 menit. Gaming laptop 275 Watt ya. Bisa 20 menit. Dan gaming desktop itu atau PC ya. Itu bisa 475 Watt bisa 10 menit ya. Kurang lebih runtime-nya seperti ini ya. Buat gue, UPS dengan runtime contoh buat PC. Dia 10 menit. Itu tuh kita bisa nge-save game yang lagi kita mainin. Terus kita close. Kita bisa shutdown PC-nya. Biar aman gitu. Ke area belakang. Ada 2 gambar di sini. Sebelah kiri. Ini menunjukkan di sini ada logo mute ya. Jadi kalau misalkan atau tombol mute di sini. Kalau kita keganggu sama suaranya. Harusnya ini bisa kita mute. Jadi kan kalau UPS itu khas ya. Ada suara mute-mute. Kayak gitunya kalau misalkan lagi ngejepret atau mati listrik gitu ya. Nah kalau kita ngerasa keganggu. Yaudah tinggal di mute aja. Sama di sini ada tulisan reactor circle. Ini tampilan-tampilan di sininya. Harusnya bisa diganti-ganti. Nanti kita akan intip. Terus ini ada easy access front USB port ya. Di sini ada USB apakah ada type C. Harusnya sih ada ya. Untuk nge-charge ya. Oke. Di sebelah sini. Ini ada customizable LED ya. Ini ada lampunya. Di sini hijau. Di sini hijau. Dan bisa diganti juga harusnya. Oke. Ini charge protected. 1GB network port ya. Ini untuk internet. Sama ini. Data port ya. Untuk power shoot ya. Serial shutdown. Oke. Power shoot itu. Kayak misalkan PC kita. Ini dipakainya kalau yang ini di komputer ya. Atau di laptop ya. Kalau misalkan komputer kita nggak dipakai. Anggeplah di 5 menit. Kita bisa setting nanti dia untuk auto shutdown. Itu bisa. Ya menggunakan power shoot ini. Oke. Lalu di sini. Ini untuk lubang soketnya ada 6 teman-teman ya. Tiga di kiri, tiga di kanan ya. Yang di mana? Di sini ada yang di kotakin. Nah. Ini ada tulisan battery plus search ya. Yang di bawah search only. Search only. Yang artinya kalau kita mau pakai UPS ini untuk protection yang kalau mati listrik dia masih bisa nyala atau ngejepret masih bisa nyala. Nyoloknya di sini. Yang di dua ini. Ya. Kalau yang bawah ini hanya untuk search protection aja gitu. Yang kalau mati listrik yaudah dia masih mati. Kalau misalkan masih pengen nyala nyoloknya di dua yang ini. Ya. Oke. Kurang lebih tampilan boxnya seperti itu. Keterangannya ini sudah sangat jelas teman-teman ya. Dan mudah dipahami. Jadi sekarang kita buka ya isinya dapat apa aja. Oke. Oke. Ini UPSnya sudah gue buka teman-teman. Atau gue sudah unboxing. Dan gue kira isinya tuh bakalan rame teman-teman. Ternyata isiannya cukup simple. Hanya ada unit UPSnya. Lalu ada safety guide ya. Atau manual. Ya. Lalu ada kabel power. Lalu ada ini kabel LAN. Itu USB ya. Untuk yang tadi yang power shoot. Sama ini ada adapter lagi ya. Untuk colokan yang kepalanya. Seperti ini ya. Kurang lebih isian dari satu dus tadi itu ya hanya ini aja ya. UPS, kabel-kabel, adapter, dan juga manual ya. Nah teman-teman. Kurang lebih kalau misalkan si UPSnya dibendiriin. Dia tampilannya seperti ini ya. Dia slim banget. Dan UPS APC ini ya. Si back UPS Pro Gaming ini ya. Dia ada dua varian warna teman-teman ya. Ada yang putih seperti ini atau artik ya. Ada juga yang midnight. Kalau midnight itu warnanya hitam ya. Jadi ada dua varian warna untuk si back UPS Pro Gaming ini ya. Dan walaupun ini slim seperti ini ya. Beratnya itu dia kurang lebih ada di 12 kilo guys. Gokil. Oke teman-teman. Walaupun ini UPSnya udah 2200 VA ya. Gue masih tetap mau ngasih tau ke teman-teman gimana caranya. Milih UPS gitu ya untuk elektronik kalian. Kayak perhitungan dayanya yang pas itu gimana ya. Sebenernya guys ya. Yang pertama harus kalian lakukan itu. Kalian harus tau gitu. Berapa daya yang dipakai oleh device kalian. Entah konsol, entah PC gaming, entah monitornya. Itu kalian harus tau dulu tuh. Berapa wattnya. Cara nyari taunya gimana itu bisa pakai wattmeter. Nanti dia ketahuan berapa wattnya ya. Total watt. Dari layarnya atau monitornya ditambah total watt dari konsol atau si PC-nya. Abis itu nanti kalian jumlahin si total wattnya. Lalu dibagi 0,6. Contoh nih. Kayak gue ada PC, ada monitor, ada konsol. Anggaplah gue totalin itu dia 900 watt gitu ya. Terus gue bagi 0,6. Itu hasilnya 1500. Artinya gue harus nyari UPS yang di atas 1500 VA teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing, langsung gas aja ambil yang ini. Ini kan udah 2200 VA ya. Jadi udah tenang banget gitu loh buat PC, buat konsol ya. Udah aman banget pakai si Back UPS Pro Gaming ini. Intinya kalau kalian penasaran sama hitungan-hitungannya, totalin aja berapa wattnya. Terus dibagi ke 0,6. Oke sekarang kita akan melihat lebih dekat ya ke UPS ini ya. Kalau dari bodinya, tadi gue udah bilang ya. Dia slim, berwarna putih, ada campuran warna hitam. Di bagian depan ada 3 port ya. Ada Type-C sama USB-A. Ini buat nge-charge ya. Jadi misalkan kalian lagi main game. Mau ikutan sambil nge-charge HP gitu ya. Bisa tinggal colokin aja ke sini ya. Lalu kita putar samping. Nah, di samping dia tampilannya seperti ini ya. Ada gerigi-gerigi di sini atau lubang-lubang ya. Oke, untuk sirkulasi harusnya ya. Ada tulisan Back UPS Pro. Ada tulisan lagi, APC. Oke, kita lihat sisi satunya. Untuk sisi satunya juga sama ya. Ada lubang untuk sirkulasi. Ada tulisan APC. Dan di sini ada gambar baterai yang bisa kita lepas ya. Nanti gue akan tunjukkan ya. Oke, lalu di bagian belakang. Nah, ini gue harus rada zoom sedikit teman-teman ya. Kita harus lihat lebih dekat ya. Oke, nah di sini ada data port ya. Untuk yang power shoot ya. Yang tadi di awal banget gue bilang. Kalau misalkan kalian lagi pakai komputer. Terus kalian bisa setting tuh. Mau di standby berapa menit. Anggapnya 10 menit. Kalau nggak terpakai, nanti PC-nya bakal nge-shutdown. Nah, itu pakai data port ini. Ya, kabelnya yang tadi sudah dapat dari dus. Yang USB-A sama kabelan. Di sini colokin kabelannya. Terus ke PC atau ke laptop colokin yang USB-A-nya. Nah, terus ini untuk power search yang koneksinya 1GB itu ya. Untuk internet ya. Lalu kita ke bawah ya. Oke, di bawah ini ada lubang dan ada garisnya. Ini udah gue jelasin juga tadi di awal ya. Yang ini itu untuk kabel power ya. Untuk daya CUPS ke listrik ya. Di sini ada circuit breaker ya atau sick ring ya. Lalu ini dua biji ada search only ya. Ini yang dipakai untuk protection aja. Tapi nggak bisa ada backup baterainya. Jadi, kalau misalkan kalian nyolokin ke sini atau ke sini. Lalu ada mati listrik atau ngejepret. Ya udah, dia mati aja gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai fitur yang baterai backup-nya. Kalian colokin ke yang ini dan yang ini. Yang ada keterangan battery plus search ya. Di sini teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kalian mau pakai CUPS ini untuk konsol seperti Xbox atau PS atau PC gaming. Colokinnya ke sini ya. Ke sini boleh. Ke sini juga boleh ya. Di antara dua ini, kiri kanan ya. Jadi, kalau misalkan lagi ada kejadian mati listrik. Itu si konsol atau PC kalian atau laptop kalian masih bisa nyala ya. Oke. Oke, kita pindahin ke sini teman-teman ya. Oke, nanti soalnya kita akan jajal nih si UPS ini. Tapi, sebelum kita jajal, gue mau kasih tau ke teman-teman kalau UPS ini tuh sudah punya fitur atau teknologi yang namanya AVR ya. Atau Automatic Voltage Regulator. Simpelnya, itu fungsinya sama seperti stabilizer ya. Untuk menstabilkan kegangan listrik. Jadi, misalkan listrik di rumah kalian itu nggak stabil. Ya, kalian pakai UPS ini, ya wesh nanti akan stabil gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang paling penting, si UPS ini dia tuh sudah pure sine wave ya. Oke. Nah, pure sine wave ini simpelnya tuh bikin konsol kita, elektronik kita, atau komputer, atau laptop kita, itu jadi lebih aman dan lebih terproteksi gitu teman-teman ya. Oke, dan nanti kita akan nyalain si UPS ini, kita akan lihat di bagian sini, akan nyala nanti fiturnya apa-apa aja, kita akan lihat sama-sama ya. Oke, nah untuk nyalainnya, ini sebenarnya simpel banget sih guys. Dan yang paling penting ya, ini harus di charge dulu teman-teman. Oke, jadi jangan langsung dipakai. Nge-charge-nya berapa lama? Sebenarnya dari 0 sampai penuh itu, kalau gue nggak salah baca ya, dia bisa 16 jam ya. Tapi, kalau misalkan kalian ngeluh, ah bang, kelamaan 16 jam. Toh kan UPS mah selalu nyala 24 jam guys. Ya, jadi nggak usah ditungguin. Jadi kayak nyalain aja dulu sehari, baru besoknya kita pakai untuk aktivitas gitu. Ya. Oke, karena UPS yang udah gue pakai nih, yang 3 tahun jalan, itu selama 3 tahun ini nyala guys. Oke, nah ini kita colokin kabel power-nya, ya. Kita masukin ke area belakang ya, yang di sini. Nah, kameranya gue geser ke sini ya. Nah, habis itu, yowes, kita colokin ke stop kontak teman-teman. Nah, ini gue pakai yang on-off ya di sini ya, biar kelihatan nanti pas sadet prakteknya, biar lebih enak kelihatannya. Oke, kita nyalain. Nah, pada saat kita nyalain, di sini akan ada tulisan APC, ya. Lalu, untuk nyalain UPS-nya, ini ada tombol power, tekan aja guys. Nanti dia akan nyala. Nah, ya. Di sini nanti akan ada keterangan-keterangannya, ya. Di sini ada keterangan on battery, ada keterangan charge, ya. Oke, tuh, online. Lalu di sini ada indikator baterai, ya. Di sini ada load-nya dipakai berapa banyak, ya. Atau berapa gitu bar-nya sampai full, apetau khas setengah, atau kayak gimana. Karena kalau misalkan nanti ngelewatin batas yang load-nya, si UPS-nya akan bunyi, teman-teman. Jadi, ada indikator ini tuh buat patokan kita. Dan yang bawah ini untuk keterangan nih. Baterainya apakah penuh atau enggak. Dan yang ada di gue ini, baterainya sekarang terisi 3 bar, ya. Dan kalau mau nge-charge, ya tadi durasinya itu 16 jam, teman-teman, ya. Oke. Dan ini sebenarnya sudah gue charge sebelumnya, ya. Dan sebelum teman-teman nyalain, teman-teman harus ngeliat dus-nya. Karena ada baterai yang harus dipasang dulu, teman-teman, ya. Jadi, pada saat kalian baru beli, itu baterainya belum langsung connect. Jadi, kalau kalian colok itu belum tentu nyala. Seperti ini, ya. Baterainya harus kita colokin dulu. Dan cara nyolokinnya juga gampang, ya. Sebentar. Gue praktekin, ya. Nah, guys. Jadi, kalau kalian ngebuka dus-nya, di sini ada sedikit tutorial, ya. Kayak cara ngebukanya gimana, lalu baterainya kita harus koneksikan, harus dicolok, lalu kita tutup lagi, lalu colokin, lalu nyalain, ya. Di sini sudah ada step-nya, jadi gampang banget, ya. Dan kalau kalian butuh info lebih, di sini ada scan for more product information, ya. Oke. Nah, untuk ngebukanya, ya, ini gampang banget, sih. Sesuai yang ada di gambar saja, kita tinggal tekan, ya. Di sini ada panahnya, lalu kita tarik, ya. Sesimpel itu, ya. Di sini ada pull untuk ditarik, ya. Nah, di sini tuh yang merah ini ada koneksinya. Jadi, pada saat baterainya ditarik, nanti si konektor ini kita masukin, gitu. Biar si UPS-nya terkoneksi dengan baterai. Dan ini pun jadi poin plus juga. Kalau misalkan si baterainya udah aus, ya, kayak gitu, kasarnya, atau udah nggak bisa nyimpen daya lagi, ganti baterainya kita bisa sendiri, guys. Karena ini gampang, gitu, loh. Ya, tinggal buka klip yang samping, kiri-kanan, baterainya angkat. Lalu kita masukin baterai baru, colok lagi, dan langsung pakai lagi. Ya, intinya sesimpel itu, ya. Untuk ketika barangnya datang, kita mau nyalain, ngekoneksikan kabel dan baterainya itu mudah. Lalu kalau misalkan suatu saat kita mau ganti baterai, itu juga mudah, ya. Nah, kalau udah ditutup gini, yowes, kita langsung praktek nyalain aja, ya. Oke, UPS-nya sudah online lagi, teman-teman, ya. Dan di sini kita akan lihat per tombol-tombolan ini, ya. Di kanan ada tombol mute audio, ya. Jadi kalau kita tekan, ini kan kalau begini tandanya ada suaranya, guys. Kalau kita tekan, ya, nanti dia akan mati, ya. Ini fungsinya udah gue katakan di awal, sih. Jadi kalau misalkan UPS kan khas banget, ya, suaranya ada mute, 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 gitu, ya. Kalau misalkan teman-teman terganggu, yaudah, kalian mute aja. Tapi kalau misalkan tidak merasa terganggu, yaudah, dinyalain aja, ya. Buat gue pribadi, sih, akan gue nyalain, ya. Karena ini akan jadi patokan, sih, suara itu, ya. Kalau misalkan kita pakai konsol atau pakai PC, nanti suaranya ada mute, mute, mute. Kayak gitu, itu tandanya kan kita harus nge-shutdown konsol atau PC kita. Jadi kalau buat gue pribadi, sih, suara ini akan gue nyalain. Tapi balik lagi, ya, terserah kalian. Mau dinyalain boleh, mau dimatikan juga boleh. Oke, di tengah ada tombol lampu dan power, ya. Power tadi untuk nyalain dan matiin, ya. Kalau ini tombol lampu untuk ganti lampunya, ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan PC kita, ya. Atau konsol kita. Jadi misalkan kayak lu lagi pakai PS5, yaudah, taruh warna putih. Atau lagi pakai PC gaming, PC gaming kalian warnanya apa. Ya, tinggal disesuaikan aja. Dan ini nggak cuma di depan, ya. Tapi di bagian belakang, di sini ada lampunya juga. Ya, sebentar nih. Gue akan lihatkan lebih dekat, ya. Nah, di sini juga ada lampunya, teman-teman, ya. Jadi, selain di depan, lampunya ada di belakang juga, ya. Oke, selanjutnya. Itu tombol yang sebelah kiri, ya. Ini tampilan fiturnya, ya. Kita bisa pilih aja sesuai yang kita pengen lihat, gitu, ya. Oke. Ini kita bisa nyalain selama 89 menit. Kalau misalkan, ini kan lagi nggak dicolok apa-apa, ya. Loadnya masih kosong juga. Ini kalau misalkan kita matiin, yaudah, dia bisa nyala sampai 89 menit. Atau juga ini, loadnya. Kita bisa tahu nih berapa watt daya yang dipakai. Terus juga nih, bisa dalam bentuk VA. Bisa dalam bentuk persen, ya. Jadi, banyak juga, ya. Oke. Oke. Ini tinggal dipilih. Atau mau dimatiin kayak gini juga bisa, ya. Jadi, terserah kalian. Mungkin kalau gue akan lebih pakai di sini, sih. Berapa watt sama yang baterai. Nah, ya. Sisa berapa menit lagi. Nah, kayak gini. Tapi itu mau balik lagi, ya. Selera teman-teman masing-masing. Kalian mau pakai warna apa, ya. Mau pakai fitur yang mana, itu udah terserah kalian. Intinya fiturnya sudah ada di sini. Ya, oke. Oke. Kita akan jajal langsung praktek total dari awal, ya, teman-teman. Di sini, kita ke UPS-nya dulu, ya. Pada saat datang, kita buka. Jangan lupa tuh tadi, lepas pembuka baterainya. Lalu, koneksikan baterainya ke UPS-nya. Lalu, kita tutup lagi. Kabel powernya, kita colokin ke UPS-nya. Lalu, colokin ke listrik. Lalu, nyalain. Dan biarkan dia nge-charge dulu, ya, teman-teman. Biarkan dia charge dulu. Nah, kalau misalkan udah nge-charge, kalian udah bisa langsung praktek tuh, ya. Kalian mau nyolokin apa ke UPS-nya? Mau konsol boleh, mau laptop gaming boleh, mau PC rakitan gaming juga boleh, ya. Untuk skenario yang gue pasang sekarang, itu gue akan colokin PC rakitan gaming, ya. Ini speknya itu i5 Gen 13, DDR5, sama RTX 3050, ya. Nah, dayanya sih kalau full-load nggak pernah nyampe 300-an watt, ya. Kalau gue pake di skenario gue, ya. Terus sama monitor, ya, mungkin ini 300 watt, ya. Oke. Dan, kalau misalkan udah tau nih apa yang mau dicolok, jangan lupa, kita nyoloknya mau kemana, nih, ya. Ini gue PC sama monitornya. Gue colokin ke sini, ya. Yang baterai plus surge, ya. Ke sini, ya. Dan di sini ada keterangan, ya. Kalau gaming desktop atau PC, ya. Kalau sampai 400 watt, itu 10 menit. Tadi kurang lebih itu kisaran 300-an watt, nih, yang PC gue ini. Jadi, harusnya dia bisa kisaran 15 menitan, ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah, PC-nya sama monitornya colokin, guys. Ke sini, ya. Di colokin, ya. Oke. Kalau udah, yaudah. Kita tinggal nyalain, ya. Terus kita nyalain lagi. Nah, di sini udah ada keterangan tool, load-nya tadi sempat nambah, teman-teman, ya. Oke. Nah, ini monitor sudah masuk, ya. Kalau misalkan kita mau ganti mode-nya, ya. Kita bisa pilih yang watt aja, deh, ya. Ini 30-an watt udah masuk dari monitornya. PC-nya belum nyala, teman-teman, ya. Oke. Sekarang kita nyalain PC-nya, ya. Nah, oke. PC udah nyala, tinggal tunggu masuk ke monitor, ya. Dia udah masuk 80-an watt, teman-teman, ya. Oke. Nah. Ini kita bisa sambil lihat-lihat juga, ya. Oke. Ini PC, memang kalau idlenya ada di 70-an watt, teman-teman, ya. Kalau misalkan sama monitor, dia 30-an jadi ada di 100-an. Kuat, ya. Oke. Memang kurang lebih dayanya segitu, ya. Jadi, kalau misalkan ini kita cek runtime-nya bisa berapa menit, ya. Oke. Nah, ini bisa 24 menit nyala, guys, ya. Baterainya belum full, 24 menit bisa nyala. Kalau misalkan ada kejadian mati listrik atau ngejepret, ya. Ini gue langsung praktek aja, ya. Ini kita belum ngapa-ngapain, ya. Masih idle, ya. Coba, ya. Gue matiin. Oke. Nah, di sini langsung berubah, ya. On battery. Dia langsung turun ke 22 menit, ya. Dan kalau kayak gini, yaudah. Si UPS-nya udah bisa bekerja, teman-teman, ya. Oke. Kita nyalain lagi. Biar dia online dulu, ya. Dan sekarang gue akan langsung tes game, ya. Biar kelihatan nih kalau game dapatnya berapa watt. Terus kalau misalkan kita matiin, si UPS-nya, ya. Si PC-nya masih bisa nyala sama monitor-nya atau enggak, ya. Oke. Untuk skenario game-nya, di sini gue jajal Red Dead Redemption, ya. Gue set 1080p karena monitor gue mentoknya 1080p. 165Hz dan preset grafiknya gue bikin mentok kanan semua, ya. Ultra. Yang bisa Ultra-Ultra, yang mentok di-hike, yaudah. High, ya. Oke. Dan kita langsung aja running benchmark test, ya, teman-teman, ya. Dari. Oke. Nah, kita di sini bisa intip dia. Naik, ya. Watt-nya, ya. Ke 120, ya. Ini masih loading. Teman-teman, ya. Gue akan liatin runtime aja, ya. Benchmark di RDN ini kalau enggak salah bisa 2-5 menit, ya. Oke. Ini udah masuk ke benchmark-nya, ya. Kalau kita lihat, ya. Afir 18%. Ini dayanya 240 Watt, ya. 260-an Watt, ya. Oke. Dan ini load-nya naiknya ke 2 batang. 1 batang, 2 batang, ya. Di sini kan UPS-nya itu 2200 VA, ya, teman-teman, ya. 2200 VA itu kisahnya 900 Watt. Dan tadi baru kepake di bawah 300. Berarti kita masih ada sisa 600 Watt, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sampingnya ada TV lagi, terus ada konsol, gitu ya. Ada Nintendo atau ada Xbox. Kalian nyalain barang, ini masih bisa, gitu ya. Selama load-nya belum penuh, ya dia masih bisa nge-backup. Jadi kalau misalkan kalian main barang nih, tiba-tiba ngejepret otomati listrik, gitu ya. Ya udah, masih nyala ini semua. Karena dayanya tadi sampai 2200 VA, ya. Ini lagi benchmark, ya. 240-an Watt, gue matiin sekarang. Atau kita lihat dulu deh. Kira-kira bisa berapa menit, ya. Mana tadi yang menit? Nah, 11 menit, ya. Nah, ini kita matiin. Oke. Dia on battery, ya. 12 menit. Ya, dia masih bisa nyala, teman-teman. Ini dengan 3 batang baterai, ya. Oke. Jadi masih aman-aman aja, ya. Tidak ada keluhan, lah, pokoknya, ya. 2200 VA atau 900 Watt untuk nge-handle tadi. Gak nyampe 300 Watt. Yaudah, dia tenang, guys. Ini baterai belum full aja masih bisa nge-backup, gitu. Gak perlu pusing. Nah, kalau udah ada bunyi gitu, ya. Itu sebenarnya disarankan untuk segera nge-save gamenya. Lalu kita close, teman-teman, ya. Need, need, need. Dan atau bunyi itu akan muncul setiap 1 menit sekali, ya. Dan balik lagi, kalau misalkan teman-teman ngerasa terganggu, yaudah. Dimatiin aja si audionya. Tapi kalau gue pribadi, yaudah. Biarkan dia nyala aja. Sebagai reminder buat gue, kalau misalkan ada bunyi kayak gitu, berarti gue harus segera save game. Lalu gue nge-close, ya. Lalu gue shutdown PC gue, ya. Agar aman, ya. Dan disini gue akan ngasih tau ke teman-teman, ya. UPS ini, gue tuh nganggepnya dia kayak dokter, guys. Ya, dokternya elektronik, ya. Anggeplah kalian rakit komputer sampai puluhan juta. Atau kalian beli konsol PS5 atau Xbox Series X yang harganya bisa dibilang lumayan, ya. Dan mahal, gitu, ya. Menurut gue, kalian punya UPS, ya. Itu akan bikin hati kalian lebih tenang, gitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi tuh, ada kejadian mati listrik atau ngejepret, ya PC kalian atau konsol kalian itu masih nyala, guys. Karena tidak menutup kemungkinan, misalkan kalian nggak pakai UPS, nih. Nggak pakai UPS, main komputer, atau main PS, atau main Xbox, gitu, ya. Lalu mati listrik. Monitor kalian mati tiba-tiba, komputer kalian mati tiba-tiba, atau konsol kalian mati tiba-tiba, ya. Itu tidak menutup kemungkinan komponen-komponen di dalamnya bisa rusak. Kalian harus ganti komponen, harus beli konsol lagi. Mahal, ya. Jadi daripada kalian gacha atau gambling, ya. Nggak pakai UPS, gue sarankan untuk beli UPS, biar elektronik kalian aman. Jadi kalau misalkan ada kejadian mati listrik, atau mati lampu, atau ngejepret, komputer kalian, monitor kalian, konsol kalian, itu masih bisa nyala. Begitu, guys. Fungsi dari Back UPS Pro Gaming ini. Ya, guys, teman-teman. Kurang lebih begitu aja ya. Review dari gue soal Back UPS Pro Gaming ini. Ya, sekali lagi, UPS itu gue benar-benar anggap sebagai dokter elektronik. Ya, jadi, emang fungsinya itu se... mantep itu. Pokoknya ya, elektronik lu masih bisa sehat, guys. Kalau misalkan ada kejadian, tidak diinginkan mati listrik, atau ngejepret. Ya, jadi, kalau misalkan ada pahit-pahitnya, lu nggak pakai UPS, lalu ngejepret komponen di dalam seperti komputernya, misalkan pas mati listrik, motherboard lu rusak, VGA lu rusak, lu harus beli lagi, guys. Mahal. Tapi kalau misalkan ada UPS, lalu kejadian mati listrik gitu ya, yaudah, aman. Gitu. Kalian bisa shutdown PC kalian dengan aman. Kalian bisa shutdown konsol kalian dengan aman. Gitu. jadi nggak ada keluar budget untuk membeli komponen-komponen yang rusak gitu, karena terselamatkan oleh si Back UPS Pro Gaming ini. Oke. Segitu aja, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman minat sama barangnya, link-nya sudah gue taruh di deskripsi ya. Tinggal kalian beli di marketplace kesayangan kalian ya. Atur nun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. selamat menikmati.